Selamat datang anak-anakku dalam kelas pembelajaran prakarya dan kewirausahaan untuk kelas 10. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan materi tentang budidaya part yang ketiga, yaitu proses produksi budidaya tanaman pangan. Proses produksi budidaya tanaman pangan. Kemarin kita sudah membahas tentang persiapan lahan, pemilihan budid, kemudian juga pemupukan. Yang keempat kita masuk ke dalam pelindung tanaman. Pelindungan tanaman harus dilaksanakan sesuai dengan sistem pengendalian hama terpadu, atau PHT, menggunakan sarana dan cara yang tidak mengganggu seseorang manusia, serta tidak menimbulkan gangguan dan perusahaan. Jadi, kenapa kita harus membahas tentang pelindung tanaman? Ternyata, saat tanaman ditanam dan sudah setiap dipanen, ada kemungkinan serangan hama, entah itu serangga, burung-burung dan sebagainya, ingin merusak tanaman itu atau mengambil hasil panen itu sehingga terjadi dikembangkan panen. Oleh karena itu, pentingnya mendapat pelindung tanaman ini, supaya terjadinya panen yang baik, karena tidak diserang oleh hama-hama tanaman tersebut. Pelindung tanaman dilaksanakan pada masa pratanam, yaitu sebelum menanam, masa pertumbuhan tanaman, yaitu saat proses penanaman itu sampai berubuh, kemudian juga masa pasca panen. Jadi, saat sudah siap putih dipanen, disesuaikan dengan kebutuhan setiap daerah yang ada. Pelindungan tanaman, yang standar pengendalian organisasi pengambil tanaman atau OPT sebagai berikut. Standar pengendaliannya seperti apa sih? Yang pertama, tindakan pengendalian OPT dilaksanakan sesuai anjuran. Penggunaan pesticida merupakan alternatif terakhir, apabila cara-cara yang lain dimilai tidak memadai. Nah, contoh pelindung tanaman itu sebagai berikut ini. Ada contohnya, ini memakai jaring-jaring seperti ini. Tapi, kalau memang tidak memadai dan dinilai tidak memadai, barulah memakai pesticida atau bahan kimia yang diserkotkan ke dalam tanaman. Tindakan pengendalian OPT dilakukan atas dasar hasil pengamatan terhadap OPT dan faktor yang mengaruhi perkembangan serta terjadinya serangan OPT. Penggunaan cara pengendalian OPT, yaitu pesticida, agensiayati, serta alat dan mesin dilaksanakan sesuai dengan anjuran buku. Dan dalam penerapannya, tidak telah mendapat pendudukan atau latihan dari penyuluh atau para ahli dipedaknya. Jadi, penting banget memperlaksanakan cara pengendalian tanaman, perlindungan tanaman di sini supaya tidak gagal panen karena serangan hampa. Dalam menggunakan pesticida, petani harus sudah mendapat pelatihan. Namun, perlu diketahui, pesticida adalah pengendalian OPT yang menyebabkan penurunan hasil dan kualitas tanaman, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tetapi, efektif terhadap OPT yang menyerang. Pesticida terdiri dari pesticida hayati maupun pesticida kuat. Perlu diketahui bahwa pesticida menyebabkan penurunan hasil dari kualitas tanaman, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tetapi, efektif sekali dalam mengendalikan organisme pengganggu tanaman. Dan tanaman itu sementara. Jadi, ada plus minusnya. Makanya harus hati-hati dan harus dicat dalam penggunakannya. Pesticida yang digunakan harus pesticida yang telah terdaftar dan diizinkan menteri pertanian untuk tanaman yang besar. Penyimpanannya seperti apa? Jadi, pesticida harus disimpan sesuai dengan aturan. Yang pertama, pesticida disimpan di tempat yang baik dan aman, berventilasi baik, dan tidak bersampur dengan menteri lainnya. Yang kedua, harus terdapat fasilitas yang cukup untuk menakar dan mensampur pesticida. Karena butuh ditakar, konsisinya seperti apa, beberapa, disampur dengan sisinya berapa, airnya seperti apa. Kemudian, tempat penyimpanan sebaiknya mampu menahan tumpahan antara lain untuk mencegah kontaminasi air. Kemudian keempat, terdapat fasilitas untuk menghadapi keadaan darurat seperti tempat untuk mencuci mata dan anggota tubuh lainnya. Persediaan air yang cukup pasti untuk pasir untuk digunakan apabila terjadi kontaminasi atau terjadi tepuk sorai. Yang kelima, asal ke tempat penyimpanan pesticida terbatas hanya kebanyakan pemegang kunci yang telah mendapat pelatihan. Yang pertama, terdapat pedoman atau tata cara penanggulangan kecelakaan akibat kerakuan keracunan pesticida yang terletak pada lokasi yang mudah dijangkau. Yang ketujuh, tersedia catatan tentang pesticida yang disimpan. Yang ke delapan, semua pesticida harus disimpan dalam kemasan aslinya. Yang kesembilan, tanda-tanda peningkat peringatan potensi bahaya pesticida diletakkan pada pintu-pintu masuk. Yang berikutnya, kita masuk pada pengapikan. Setiap budaya tanaman pangan hendaknya didukung dengan penyediaan air sesuai kebutuhan dan peruntukannya. Air hendaknya dapat disediakan sepanjang tahun. Bersumber dari air hujan, air tanah, air embun, tandon, bendungan, ataupun sistem irigasi atau pengairan. Ini contoh lahan yang mendapatkan pengairan. Karena pengairan ini sangat penting sekali. Bahkan setiap musimnya, setiap tahunnya jangan sampai tanaman kering. Karena tidak mendapat sumber air yang baik. Oleh karena itu, pengairan ini sangatlah penting sekali. Air yang digunakan untuk irigasi memenuhi baku mutu air irigasi. Dan tidak menggunakan air limbah berbahaya. Air yang digunakan untuk proses pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan memenuhi baku mutu air yang sehat. Pemberian air untuk tanaman pangan dilakukan secara efektif, efisien, hemat air, dan manfaat optimal. Jika jauh dari sumber air, bisa menggunakan perawal-perawal seperti ini untuk mengalirkan air kepadanya tanaman. Yang keenam, yang pasti saat sudah sampai kepada pengairan, dibahasannya kepada panen dan pasca panen. Ini yang ditunggu-tunggu oleh para pelaku budidaya tanaman pangan, yaitu masa panen. Karena pasilah yang dicari adalah keuntungan dan bisa menikmati hasil tanaman panen. Tanaman pangan itu saja. Panen adalah tanaman yang tahap terakhir dari budidaya tanaman pangan. Setelah panen, hasil panen akan memasuki tahap pasca panen. Standar panen seperti berikutnya. Yang pertama, pemanenan harus dilakukan pada umur atau waktu yang tepat. Sehingga mutu hasil produk tanaman pangan dapat optimal pada saat konsumsi. Jadi harus memperhatikan masa atau umur tanaman tersebut dan dipanen pada waktu yang tepat. Tidak boleh terlalu cepat atau tidak boleh terlalu berat. Yang kedua, penentuan saat panen yang tepat untuk setiap komoditi tanaman pangan mengikuti standar yang terlaku. Jadi ada buku panduan. Oh iya, seperti para lipan bahas di materi sebelumnya bahwa tanaman padi umurnya sekian bulan. Tanaman jago umurnya sekian bulan. Tanaman singkong tanam memiliki usia sekian bulan. Jadi mengikuti aturan yang ada. Yang ketiga, cara pemanenan tanaman pangan harus sesuai dengan teknik dan anjuran baku untuk setiap sinis tanaman. Sehingga diperoleh mutu hasil panen yang tinggi. Tidak rusak, tetap segar dalam waktu lama. Dan meminimalkan tingkat kehilangan hasil. Jadi harus menggunakan teknik pemanenan yang baik juga. Jangan asal dicabut, jangan asal dipetik, atau jangan asal dikotong. Karena membutuhkan skill khusus, aturan yang khusus, sehingga menghasilkan hasil panen. Mutu panen yang tinggi, tidak rusak, tetap segar dalam waktu yang lama. Yang keempat, panen bisa dilakukan secara manual maupun dengan alat mesin pertanian. Bisa menggunakan manual, atau bahkan menggunakan alat mesin yang cukup besar, sehingga mempercepat pemanenan itu sendiri. Yang kelima, kemasan atau wadah yang akan digunakan, disimpan, diletakkan tempat yang aman, untuk menghindari terjadinya kontaminasi. Ini kan materi kita pada kesempatan kali ini, tentang proses produksi budidaya tanaman pangan. Dari persiapan lahan, mencari pipit, pemukukan, kemudian pengairan, kemudian juga ada pelindung tanaman, sehingga sampai ke tahap terakhir, yaitu panen dan pasca panen. Ini adalah penting sekali kita pelajari, supaya kalian bisa menjadi pelaku-pelaku didaya tanaman pangan yang baik dan yang berhasil. Demikian, selamat belajar semuanya.